Kita buka video ini dengan sebuah kenyataan Bahwa salah satu bab yang sering bikin mahasiswa stuck dalam mengerjakan skripsi adalah bab 4 Hasil dan pembahasan Terutama kalian yang penelitiannya adalah kualitatif Bingung mau mulainya dari mana ya kan Saking bingungnya tapi suka jadi gak ngontak dosen Gak ngasih progres juga udah sampai mana Kadang kita sampai mikir ini kemana mahasiswa ini gak ngasih progres itu ya Jangan-jangan dia pulang kampung kawin gak bilang-bilang Gak ada ngasih laporan ke kita gitu Nah tapi kalian jangan khawatir sebenarnya ini tuh dirasakan banyak orang Dan kualitatif memang salah satu tantangannya adalah menulis bab 4 ya hasil dan pembahasan ini Di bab 1, 2, dan 3 nya itu cenderung lebih lancar Bab 2 misalnya teori itu gak harus se-strik dalam kuantitatif Karena kalau di kualitatif kan teori hanya untuk membahas ya Kalau di kuantitatif kan itu yang diuji Dan terus di metode penelitiannya juga sama Sepanyang metodenya udah jelas, penumpulan datanya udah jelas Ada pedoman wawancara, pedoman observasi Di lapangan itu pedoman wawancara dan observasi bahkan masih bisa fleksibel Mengikuti situasi dan kondisi Kalau perlu diubah bisa diubah gitu Kalau yang kuantitatif oh gak bisa Ya harus ajak, harus diuji validitas dan realibilitas si instrumennya Kalau udah valid baru boleh ke lapangan Populasi dan teknik penarikan sampelnya juga harus presisi Jadi memang kalau kuantitatif tantangannya ada di awal Begitu udah ke lapangan, ngumpulin data Insya Allah penulisan bab 4 nya akan lancar Mungkin Aduh ya ya loh Tapi sebenarnya bagaimana sih cara menulis bab 4 itu Supaya kalian tidak stuck Mari kita saksikan materi berikut ini Oke sebelum membahas bagaimana cara menulis bab 4 penelitian kualitatif ini Kita ambil satu contoh ya untuk nanti kita bahas Nah contoh yang kita ambil misalnya adalah penelitian berjudul Strategi komunikasi tim up for impact mendorong kolaborasi generasi muda dalam mitigasi perubahan iklim Oke nah ini tim up for impact ini sebuah website Nah kita pengen tau kan Strategi komunikasi dia tuh gimana sih untuk mendorong kolaborasi generasi muda Karena kan banyak ya yang peduli pada perubahan iklim Tapi gimana sih supaya dampaknya lebih kuat Nah ini kita pengen tau karena tim up for impact ini punya programnya Jadi kita mau neliti Oke Nah dari berbagai referensi dan diskusi dengan pembimbing Akhirnya ditemukan lah Bukan ditemukan lah ya Didapat lah pertanyaan penelitiannya adalah Yang pertama bagaimana perencanaan komunikasinya si tim up for impact ini ya kan Dalam mendorong kolaborasi generasi muda untuk mitigasi perubahan iklim Terus yang kedua bagaimana pengorganisasian sumber daya komunikasinya Yang ketiga bagaimana implementasi komunikasinya Dan yang keempat bagaimana evaluasi komunikasinya gitu By the way mampir ya ke websitenya tim up for impact Dan lakukan challenge-nya disana Untuk kita ngasih sumbang sih terhadap Kelestarian lingkungan kita Dan mitigasi perubahan iklim Oke Lanjut Oke Metode kualitatif itu terkenal akan ciri khasnya Yaitu tick description Atau hasil yang tebal Tapi jangan khawatir Don't worry Be Be happy jangan ya Don't worry ya Pokoknya tebal tipis itu relatif Saudara-saudara Jadi jangan terlalu dipikirkan Yang penting ngetik aja dulu Ingat Ngetik aja dulu apa yang bisa diketik Jangan pikirin jumlah halaman dan lain-lain Dan lain-lain Nanti kalau terasa kurangnya baru ditambahkan Atau kalau terasa terlalu tebal bisa dikurangi Kadang ada dosen pemimpin yang minta dikurangin halamannya malahan Oke Nah sebelum memamparkan hasil penelitian Pada bagian awal bab 4 itu kita bisa loh menuliskan Bagaimana proses yang kita lalui dalam mendapatkan data penelitian Bukan bisa ya Malahan lebih baik kita menuliskan Misalnya siapa aja pihak-pihak yang diwawancara Ya bagaimana waktu itu proses wawancaranya Apakah bahkan ada kejadian-kejadian unik itu boleh diceritakan Kalau dalam penelitian kualitatif gitu Pokoknya apa yang orang-orang perlu tahu sampai Bagaimana data ini dapat terkumpul Oke Nah selanjutnya baru tuh kita masuk ke hasil penelitian Dalam menyusun hasil penelitian Berikut ini ya langkah-langkahnya Yang pertama Kan kalian sudah mengumpulkan data wawancara ya Jadi kumpulkan si data wawancara itu Kan kalian wawancara ke berbagai informan ya kan Kumpulkan Lalu Transkrip ke dalam bentuk teks atau tulisan Nah saya ingetin Buat kalian yang belum wawancara Atau terjun ke lapangan Untuk penelitian kualitatif Pastikan kalian merekam wawancaranya ya Biar tidak ada yang terlewat Karena kalau mencatat kecepatan tangan kita Itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan otak kita Sedara-sedara Lebih cepat otak daripada tangan ya Gitu Nah terus Kalau dulu sih jaman Bu Ira itu nulisnya Manual ya Kita dengerin gitu Sambil nyatot Kadang diulang lagi dengerin sambil nyatot Tapi kalau sekarang selain cara itu Kalian juga bisa pakai berbagai aplikasi voice note loh ya Coba aja lah googling-googling Kalau tidak salah salah satunya bahkan bisa pakai google doc ya Jadi silahkan ya Cari-cari pokoknya Aplikasi yang bisa membantu kalian mempermudah transkrip ini Kalaupun tidak nemu yang cocok Minta bantuan teman juga boleh loh ya Untuk membantu memindahkan dari Wawancara itu dari bentuk voice ke dalam bentuk tulisan gitu ya Mudah-mudahan aja Ada teman saudara yang bisa diminta bantuan Karena ini tuh sebenarnya gak perlu terlalu mikir Karena hanya mindahin aja ya ke dalam bentuk tulisan gitu Nah tulis aja dulu semuanya apa adanya Nah nanti transkrip ini akan menjadi lampiran deskripsi kita disimpan di paling belakang ya Gak semuanya transkrip ini kita masukkan ke hasil penelitian Kita masuk nih ke tahap yang kedua Yaitu menentukan tema atau subjudul ya Jadi kan di bab 4 itu nanti Bab 4 judulnya hasil penelitian dan pembahasan kan Di dalamnya tuh akan ada subjudul yaitu ya 4.1 hasil penelitian dan 4.2 pembahasan ya gitu Nah untuk subjudul 4.1 itu adalah hasil penelitian Di dalamnya perlu ada sub-subjudul atau tema ya Nah gimana caranya kita menemukan sub-subjudul ini Yang akan membantu kita menuliskan hasil penelitian Tipsnya adalah jadikanlah inti pertanyaan penelitian sebagai sub-subjudul Nah kalau kita kembali lagi ke contoh penelitian kita ya tadi ya Jadi dalam contoh ini kita akan punya 4 sub-subjudul hasil penelitian Oke masih ingat kan penelitian kita judulnya adalah yang tadi sebagai contoh Strategi komunikasi team up for impact mendorong kolaborasi generasi muda dalam mitigasi perubahan iklim Nah ada 4 poin yang ditanyakan Inti pertanyaannya itulah yang jadi tema kita Yang pertama adalah perencanaan komunikasinya Yang kedua pengorganisasi yang sumber daya komunikasi Yang ketiga implementasi komunikasi Dan yang keempat evaluasi komunikasi Gitu Jadi kita udah punya ya 4 tema atau 4 sub-subjudul Nanti di tema ini di bawah subjudul ini akan ada poin lagi lebih bagusnya sedara-sedara Misalnya kalau perencanaan komunikasi itu kan kita nanyanya pasti Bukan gini ya bagaimana perencanaan komunikasi Enggak Pasti kan di bawah perencanaan komunikasi itu terpecah lagi ya Misalnya ada analisis situasinya gimana Terus kemudian apakah ada analisis Analisis kegiatan serupa seperti apa Analisis audiensnya seperti apa Proses mendapatkan ide seperti apa Misalnya ya Nah itu adalah Poin-poinnya Jadi itu sebenarnya ada di podoman wawancara Nanti pembimbing kita pasti akan nanya Untuk tahu perencanaan komunikasi kita apa aja yang ditanyakan Nah kita bahas lagi per topik-topik tadi Per poin-poin tadi Ya gitu Oke Nah berikutnya kalau sudah menuliskan hasil penelitian Kita masuk ke langkah yang ketiga Menarasikan hasil penelitian berdasarkan tema dan poin Poin di dalam tema tersebut Oke kan transkrip wawancara tadi itu kita banyak banget ya Tebel Dan sebagian mungkin urutannya itu bolak-balik Karena kan Gimana ya Kalau penelitian kualitatif itu biasanya kita pakai wawancara mendalam Kadang udah maju sampai pertanyaan nomor 5 Eh narasumber balik Kita inget sesuatu balik lagi Dia ngejawab pertanyaan nomor 1 gitu Jadi kadang bolak-balik gitu Kalau di transkripsi tulis aja apa adanya sedara-sedara Dan karena memang sifat wawancara mendalam itu kan mengalir Demikian juga dengan observasi Biasanya apa yang kita tulis dari hasil pengamatan kita itu belum terstruktur dan rapi Kita hanya mencatat apa yang kita amati Tapi belum terstruktur secara rapi Nah kita pilah-pilah tuh si data yang belum rapi itu dan diambil Dimasukkan sesuai dengan subtema hasil penelitian gitu loh Pokoknya kita sisir ya setiap informan itu Dari awal sampai akhir hasil wawancara Hasil observasi Bagian yang dia omongin ini tuh masuknya ke tema yang mana Hasil observasi yang menunjukkan ini tuh masuknya ke tema yang mana Ke poin yang mana gitu loh Nah jadi Ini kalau kita pakai teknik manual Pokoknya dikasih aja sama kita kode Oh ini masuk ke sini Oh itu masuk ke sana Pokoknya sampai dari awal sampai akhir tuh semua udah kemasukin ke dalam subtema dan poin tersebut Ya subjudul dan poin Nah itu kalau manual Sebenarnya saat ini ada banyak penelitian kualitatif yang analisis datanya tuh menggunakan software ya Ada misalnya Envivo, Atlas dan lain-lain Tapi sebenarnya kalau dalam prinsip penulisan bab empatnya mah sama aja ya Nah pesan saya Dalam menyusun hasil penelitian ini kita pandai-pandailah merangkai kata Supaya pemaparannya bisa mengalir namun dalam bahasa yang tetap ilmiah Oke Nah baru berikutnya tahap yang keempat adalah Menginterpretasikan dengan menggunakan kajian pustaka Atau bab dua kalian ya Jadi sesudah dipaparkan hasilnya dalam sub-subjudul dan poin-poin Maka langkah berikutnya kita dalam melakukan interpretasi Untuk membahas hasil yang sudah dipaparkan itu Jangan bambang Jangan bingung, jangan bimbang Pokoknya dalam menginterpretasi dan membahas itu Kita tuh gak perlu mengarang indah Kita gak perlu menggunakan 100% murni pemikiran yang ada dalam otak kita Tambah sepak nanti ya Jadi kita gunakan apa yang udah kita masukkan di bab dua itu Itu fungsinya bab dua Jadi dia tuh bukan cuma mejeng deskripsi kita Apa yang ada di bab dua ambil lagi untuk membahas hasil penelitian Di pembahasan itu juga disebutin nanti Apa ini sumbernya siapa namanya tahun ya Pokoknya disitasi lagi apa yang ada di bab dua itu gitu loh Jadi kebanyakan gitu ya Kalian itu dalam pembahasan Gak ada mengelibatkan bab dua Padahal gunanya bab dua itu untuk membahas ya Ingat gunakan bab dua untuk membahas ya Nah selanjutnya untuk penelitian kualitatif saya berpesan Akan menjadi lebih baik Lebih bernilai lebih nyaman Lebih asik kalau kalian dapat membangun model gambar pola tabel Atau apapun yang menyederhanakan atau mempermudah orang memahami Naskah narasi yang udah kita tulis panjang Jadi kita sederhanakan sehingga orang lain itu dengan melihat gambar Jadi paham dengan lebih cepat Baik itu saja penjelasan sekilas mengenai bagaimana menulis bab empat skripsi kualitatif Semoga membantu Semangat ya Sampai jumpa